Oh kebetulan oe ini ahli Feng Shui Itu siapa yang bilang ah? Saya Oh kenapa? Kan emas itu ahli Feng Shui kan? Oh kebetulan iya Ya berarti iya Iya Nama oe? Nama oe? Tontemho Siapa? Tontemho Pangilannya? Rahmat Rahmat Silahkan untuk Silahkan untuk Silahkan untuk Senek baru Teman saya lagi mau buka toko baru Oh buka toko baru ya Nah dia pengen tau tokonya itu bawa hoki atau engga Tempatnya Tempatnya Yang pertama itu halus Buka tokonya dimana dulu Oh tata letaknya ya daerahnya ya Oh tidak bukan tata letak Tapi lokasi Daerahnya Bukan daerah lokasinya Tempatnya Tempat bukanya Tempat tokonya Lokasi yang mau dipake toko disebelah mana Iya maksudnya daerahnya Tidak di daerah Di tempat itu Lokasi yang mau dia buka toko Alamatnya Gak pake alamat Tidak pake alamat Adres abar Kalau alamat Nanti kalau sudah jadi Baru kasih tau Alamatnya dimana Yang penting lokasinya dulu Ada Tanahnya ada Atau tidak Ya ada Pasti ada Nah itu bagus Kalau sudah ada Ya Ya maksudnya itu tanahnya Takutnya kalau misalkan dia tidak punya tanah Terus dia bikin toko di laut Bahaya Bahaya Ya gak mungkin lah Itu dia Tanahnya sih gak jauh-jauh dari komplek ini Oh yang di sebelah sana Di pojok banget sana yang paling pojok Posisi tanah Tempatnya Huk Huk Huknya sekali aja bu Ya Huk Yang huk gitu ya Di huk paling pojok Jadi Kalau menurut Pengsoy Di huk itu bagus Biasanya kalau bikin rumah disitu suka beranak 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 Artinya dapat lejeki bagus Beli lagi rumah Jadi anakan rumahnya Amin Cuma posisi jalannya dia Itu tusuk sate kok Oh Jangan Kalau menurut gue jangan Kenapa kok Kamu itu mau bikin rumah Atau mau bikin sate Harus jalan Maksudnya gini ko rahmat Jadi perjalanan Masuknya ke rumah tanah itu Posisinya tusuk sate Jadi ujung jalan tuh Tanahnya dia Jadi ngadepin gang gitu Ngadepin gang gitu Kalau menurut gue itu tidak apa-apa Kalau lumahnya ditusuk sate Ya Kamu bikin rumah Atasnya Ada lontong Lontong Penangkal Penangkal Supaya seimang Supaya seimang Nah posisi pintu Bagusnya ngadep mana nih Yang bagus Posisi pintu Yang pertama Jangan sekali-kali posisi pintu Ngadep kuburan Emang Engadep kuburan Engadep kuburan Engadep kuburan Engadep kuburan Engadep kuburan